Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seiman yang luar biasa Al-Quran sering menyadarkan kita dengan kalimat-kalimat sindira Kalimat berupa Afalah yata fakkarun Afalah yata dabarun Afalah takilun Dan sebagainya Kalimat-kalimat itu harusnya menjadi renungan panjang Untuk kita umat Islam Sahabat seiman yang luar biasa Mengapa menjadi renungan yang penting? Karena ternyata Pikiran bisa menjadi salah satu rahasia sukses Dan juga rahasia gagalnya seseorang Sahabat-sahabat yang hatinya luar biasa Sahabat seiman yang sangat saya banggakan Pikiran kita Ternyata ada sekitar 100 miliar saraf Yang terekam dalam otak kita Dan begitulah Allah memberikan Salah satu alat yang sangat super canggih Yaitu otak kita Sayangnya Sejak kita lahir Kita hampir jarang Belajar bagaimana cara kerja pikiran kita Kita cek masing-masing pada saat kita SD Yang kita ajarkan bagaimana cara menghitung Kita sekolah naik lagi SMP Kita belajar bagaimana menghitung lagi Kita SMA Belajar bagaimana cara menghitung kembali Bahkan kita kuliah Sarjana S1 dan S2 Kita juga belajar bagaimana cara menghitung Padahal Salah satu kekuatan otak kita Bukan hanya menghitung Namun bagaimana cara kerja itu yang luar biasa Sahabat saiman yang luar biasa Dalam buku yang saya tulis Ada sebuah rumus Yang dalam Seven Awareness Saya tulis adalah Dimana pikiran tertuju Disitu energi akan mengalir Maka berhati-hatilah buat kita yang selalu mengeluh Karena ternyata energi keluhan tersebut Datang terus kepada kita Dan datang dari berbagai penjuru kepada kita Dan beruntunglah orang-orang yang selalu bersyukur Bahkan dalam keadaan tersulit dalam hidupnya Karena pada saat dia bersyukur Maka energi itu memantul kepada kita Karena rumusnya tadi Dimana pikiran tertuju Disitulah energi akan mengalir Para sahabat-sahabat saiman yang luar biasa Pernahkah Kita datang ke sebuah tebing Kemudian kita teriak mengatakan Saya lelah Maka yang mantul adalah Kata-kata lelah 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 Dan lelah Pernahkah kita datang ke tebing teriak Saya capek Maka yang mantul adalah capek 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 dan capek Pernahkah kita datang ke tebing mengatakan Saya sehat Saya semangat Saya sukses Maka yang mantul adalah Semangat Semangat Sukses Dan serupa Kehidupan juga serupa Ketika orang yang paling pintar meninggal Abad 20 namanya Einstein Katanya hanya 5% menggunakan kekuatan otak dan pikirannya Sisanya adalah masih misteri Namun Allah dalam madis kursinya Pernah berfirman bahwa Aku tergantung persepsi dari hamba-hambaku Apa makna dari sebuah firman Allah dalam madis kursi ini? Bahwa kita boleh berprasangka buruk kepada Allah Kita boleh berprasangka baik kepada Allah Namun sebaik-baiknya manusia adalah Bagaimana punya prasangka baik kepada Allah Kepada orang lain dan kepada dirinya Kenapa seperti itu? Karena apa yang kita ucapkan memantul kepada kita Apa yang kita pikirkan memantul kepada kita Maka tidak aneh ketika kita melihat orang yang selalu bersedekah Bukan makin miskin Tapi semakin sukses Semakin sejahtera Bahkan semakin kaya Karena dia memantul apa yang dia katakan Apa yang dia lakukan Maka tidak aneh ketika kita melihat beberapa ulama Kiai, ustad Orang-orang bijak Orang-orang soleh Ketika dia selalu mengatakan setiap hari kata-kata yang baik Kata-kata yang musopan Kata-kata yang mulia Maka akan memantul kepada dirinya Maka kadang-kadang kita juga tidak aneh ketika ketemu tetangga yang tiap hari marah-marah Tiap hari kesal Tiap hari kecewa Justru semakin jadi pemarah tahun-tahun ini Karena jangan-jangan dia memantulkan apa yang dia ucapkan Maka para sahabat seiman yang luar biasa Di ramadhan yang baik inilah Kesempatan kita untuk mengubah itu semua Dimulai dari bagaimana cara berpikir positif Dari berpikir positif Akan melahirkan yang namanya tindakan yang positif Yang namanya amal baik Dari tindakan yang positif akan lahir yang namanya kebiasaan yang baik Dan dari kebiasaan yang baik itulah Maka melahirkan nasib atau masa depan yang sangat baik Maka umat Islam, sahabat-sahabat seiman yang sangat saya banggakan Ramadhan yang mulia ini Kita rubah nasib kita Dimulai dari bagaimana cara berpikir kita Kita buang prasangka buruk kepada pasangan kita Prasangka buruk kepada saudara kita Prasangka buruk kepada orang-orang yang menzolimi kita Prasangka buruk kepada mereka yang pernah mencibir kita Karena pada saat kita berpikir baik kepada mereka Kita akan mendapatkan kebaikan dari manapun yang kita rasakan Dari teman, saudara, sahabat yang luar biasa Berhentilah mengeluh sahabat-sahabat seiman yang luar biasa Karena setiap keluhan kita selalu merapukan jiwa kita yang kuat Dan mulailah bersyukur dengan positif Karena syukur Anda selalu menguatkan jiwa kita yang rapuh Walaupun jiwa kita rapuh Kalau kita senantiasa positif Khusnuzon Maka pelan-pelan sang jiwa yang rapuh Pelan-pelan bangkit kembali Menjadi pribadi yang kuat Dan menjadi manusia takwa Saya menyebutnya adalah manusia di atas rata-rata Semoga label ya Allah Sampaikan dalam Al-Quran di bulan Ramadhan La'allakum tatakun ini Semoga kita menjadi manusia takwa Yang berhasil menggunakan 100 miliar saraf otak kita ini Kita gunakan untuk kebaikan Dan menjadi energi miliaran Yang sangat dahsyat untuk masa depan kita Saya, Nanang Korsi Yusuf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton